Intro Menjadi seorang mahasiswa kesehatan adalah dilihat saya Yang ingin mengagi pada masyarakat dan negara Menjadikan saya untuk selalu tetap optimis dan semangat belajar Untuk meraih cita-cita I'm Alda Prahdydes Abitya Sandra, 18 years old College Student Surabaya High School of Health Science And this is my entrepreneur's segment Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka nama saya wahi selamat amirullah, Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya owner dari Summer Kick Routing dan rumah saya Polroko, dan mungkin buat yang belum tahu alam master Summer Kick, tepatnya di Jalan Jaksaku nomor 31 Polroko. Bagaimana sih Kak Awal Mula punya inisiatif untuk menjalankan musnis ini atau cerita Awal Mula Summer Kick ini berdiri? Untuk cerita singkat, mungkin awal mula dari Sampadri itu pada tahun 2013, saya dan teman saya itu punya ide bagaimana membuat suatu produk yang bisa menjadi pebelajaran Untuk generasi muda, biar tetap bisa produktif dan terus bisa belajar, mengembangkan apa yang mereka suka Karena pada zaman dulu itu generasi muda mengalami krisis, yaitu krisis bagaimana mereka mempunyai wadah untuk belajar Kalau boleh tahu nih ya, Summer Kick itu diambil dari kata apa dan maknanya bagaimana Dan untuk filosofi, nama Summer Kick itu di awali mungkin iseng, pada tahun 2013 itu secara kebetulan awal mula itu musim panas Dan musim panas itu kan identif dengan istilah summer ya kan, summer kan kalau di artikan di bahasa kita sekarang itu adalah musim panas Jadi kita ambil musim panas, kemudian untuk kicknya itu mungkin kita ambil dari langkah Jadi itu langkah yang diambil pada waktu itu adalah langkah yang dimulai di musim panas Kemudian setelah istilah Sun Kick untuk menjadi training kita Dalam usaha yang tidak bisa dibilang kecil ini, apa sih kendala yang sampai sekarang dirasakan selama menjadi pengusaha sampai sekarang ini? Kendalanya sangat banyak sekali, pertama mungkin dari ekosistemnya yang ada disini itu Untuk bisa men-support salah satu bentuk apa yang mungkin proyek kreatif itu sebenarnya bagaimana men-supportnya Terus kemudian bagaimana meng-affisiasinya biar usaha ini bisa berkembang Jadi kayak ada persaingan dari primelain itu juga penguruan Kalau persaingan dari primelain sebenarnya nggak mungkin persaingannya lebih ke ada oknum yang membuat produk itu Kita ambil setelah itu meng-kawai gitu ya Meng-kawai gitu Ya, meng-kawai atau membuat imitasi dari produk yang udah terkenal Bagaimana cara membuat perencanaan bisnis atau usaha sebagai seorang entrepreneur muda? Jadi ini yang paling penting untuk memulai usaha apapun itu Yaitu adalah bagaimana tekadmu Dan untuk apa kamu melakukan ini? Contohnya tujuanmu membuat A itu tujuannya apa? Contoh kalau kita mau ke Jakarta tujuannya kita kan mau mungkin tamas ya atau apa Jadi kalau kita punya usaha tersebut kita itu harus punya tujuan Tujuan itu menentukan bagaimana caranya Bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan tersebut Apa kesannya ini sampaikan di tahun 2020 ini? Dan untuk kesan-kesannya apa ya Udah berdiri selama kita ini kan di tahun 2020 dan tahun 2013 Kesannya itu mungkin bertambah lagi apa ya Harapan dan harapnya mungkin bertambah lagi tanggung jawabnya kita kan Udah mau gak mau kita harus mempunyai feedback yang positif terhadap masyarakat Nah jadi kita lebih apa semakin terpaksa lagi untuk bertambah lagi ya Kasih motivasi buat teman-teman yang mau membuat perencanaan bisnis atau usaha sebagai seorang owner Dan untuk motivasi buat teman-teman yang lihat video ini Buat yang mau membuat usaha atau mengawali sebuah passion atau yang ingin melakukan trakosan baru dalam hidupnya Yaitu temukan apa yang kamu suka Temukan apa yang membuatnya bahagia Temukan apa yang bisa kamu lakukan Dan kamu harus menjadi ahli di cari segit Kalau kamu ahli Kamu akan dicari oleh semua orang yang memperkan keharian ini Terima kasih Dan selalu saya ucapkan untuk semua teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dukungannya Entah itu sekedar tahu atau sekedar memposting atau meng-share informasi soal zamkik Atau yang bahkan tidak membeli produknya Saya ucapkan terima kasih Tanpa dukungan kalian Samkik tidak bisa sampai di fase seperti ini Dan mungkin kedepannya kami dari zamkik sangat terbuka untuk mungkin dari teman-teman yang mau memberikan masukan atau saran Untuk kemajuan produk zamkik Untuk memberikan sebuah solusi dari persoalan Mungkin persoalan kreatif atau persoalan apapun itu yang kaitannya dengan generasi muda Terima kasih